Sebagai mana saran yang diberikan oleh Kemenkes Yang pertama adalah Stimuno Selalu minum Stimuno ini setiap hari Karena Stimuno ini adalah merupakan suplemen Yang bisa memperbaiki sistem imun kita Sehingga kita tetap fix Saya sudah mencoba ini di Mekah Saya makan di Mekah Alhamdulillah kondisi tubuh saya fix Yang kedua adalah Krim Mola krim ini Mola krim ini sangat dibutuhkan pada saat Anda selesai Melaksanakan perjalanan keluar dari hotel Baik itu ke Masjidil Haram Atau ke tempat lainnya Pulang-pulangnya mengingat Kondisi saya adalah termasuk Lansia Dan ini sangat berguna untuk menghilangkan Nyeri dan pegel-pegel di persendian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Saudaraku pertemuan kita sekarang adalah akan membahas tentang bagaimana cara atau tips agar kita tetap sehat dan bugar di dalam melaksanakan atau menjalankan punca haji di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina Saudaraku Saudaraku Puncak dari ritual ibarat Adalah wukuf di Arafah Dan selanjutnya diikuti dengan Ketiga tempat ritual haji tersebut yang harus dijalani oleh jemaah haji dalam bentuk ibadah fisik dan mental yang melerakkan serta menguras tenaga Apalagi ditambah dengan cuaca panas yang ekstrim jika dibandingkan dengan di tanah air Artinya di dalam menjalankan ritual ibadah haji tersebut dibutuhkan kesehatan dan kebugaran Oleh karena itu saudaraku Pada musim haji tahun 2024 ini atau tahun 1445 hijriah ini Maka surat keterangan kesehatan dalam bentuk surat keterangan istitoah kesehatan menjadi faktor utama penentu keberangkatan atau tidak berangkatnya seorang calon jemaah haji ke Araf Saudi Intinya adalah kesehatan adalah merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan ritual atau prosesi keseluruhan ritual ibadah haji Di makkah tersebut Saudaraku Untuk lebih jelasnya Kami akan memberikan tips ada 20 tips Yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh para jemaah haji Tahun 2024 agar sehat dan tetap bugar dan bisa melaksanakan seluruh rangkaian ritual ibadah haji Terutama di puncak haji yang kami masukkan seperti yang sudah diberikan pada urayan di atas Oke saudaraku sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe dan belum menekan lonceng notifikasinya Kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini Saudaraku Kami berharap Anda jangan menekan video ini Sebab video ini kami olah dalam bentuk satu rangkaian yang utuh Jika Anda menekan berarti Anda mendapatkan informasi secara lengkap Dan ujungnya nanti bisa Anda gagal paham Oke saudaraku Selamat menonton Saudaraku Kementerian Kesehatan selalu menyuruhkan kepada para jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatannya Mulai dari tanah air atau sebelum berangkat dari tanah air Selama maupun sesudah pelaksanaan puncak haji Di Arafah, Musdalifah, dan Minah Yang lazim disebut dengan Armusna Tujuannya adalah agar ibadah hajinya berjalan dengan baik Artinya jemaah haji Indonesia harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh tetap sehat Kesehatan dan kebugaran itu sudah harus dimulai sejak dari tanah air Hal-hal penting sebelum berangkat dari tanah air perlu diperhatikan adalah sebagai berikut Yang pertama, 6 bulan sebelum keberangkatan jemaah calon haji sudah mulai memberisakan kesehatannya secara rutin Dan sudah harus mengetahui kondisi kesehatan dan fisik serta mental Jika diketahui menghidap sesuatu Maka sejak itu mulailah perawatan dan pengobatan dan pemulihan Tujuannya adalah saat medical check-up Anda akan berjalan lancar Sampai keluarnya surat istitaah kesehatan Sebulan sebelum keberangkatan Hindari kerja fisik yang berlebihan Dan atur ritme kegiatan fisik sesuai dengan kondisi kesehatan Anda Jika ada di daerah Anda Teradisi wali masafar Maka lakukanlah pada H-10 sampai H-7 Sebab kegiatan ini cukup melelahkan Usahakan mempacking barang-barang bawaan Anda sudah selesai pada H-7 Dan sejak itu kurangilah menerima tamu sampai hari keberangkatan Pada H-10 seluruh jenis kerja atau usaha sudah didelegasikan kepada anak atau saudara Dan mulai pada H-7 itu Anda harus fokus untuk beribadah Jauhkanlah pikiran-pikiran yang dapat mengganggu kefokusan Anda untuk beribadah haji Selanjutnya Saat Anda sudah berada di pesawat dan di dalam perjalanan menuju Jeddah atau Madinah Yang waktu perjalanannya ditempuh selama lebih kurang 9 jam Maka Anda dianjurkan jangan terus menerus duduk di kursi pesawat Sekali-sekali lakukan pergerakan atau berdiri dan berjalan per 3 jam di dalam pesawat Dan selalu ikuti senam perengdangan di pesawat yang dipandu oleh tenaga kesehatan pada kloter Anda masing-masing Selanjutnya saudaraku setelah Anda sampai di Makkah dan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran menghadapi puncak haji di Armuzna Tolong perhatikan dan melakukan 15 hal ini sebagai berikut Yang pertama makanlah yang teratur agar tubuh bertenaga dan tidak mudah sakit perbanyak makanan buah dan sayur Yang kedua sering minum Jangan menunggu haus Saat di Armuzna suhu di Makkah diperkirakan makin panas Waspadai resiko kekurangan cairan atau dehidrasi dan Hestrom Kurangi aktivitas di luar tenda saat di Armuzna Gunakan alat pelindung diri APD saat keluar dari pondokan atau tenda termasuk saat antri di toilet di Armuzna Bawalah obat-obatan pribadi dan mengonsumsinya secara teratur sesuai anjuran dokter Dan selanjutnya konsultasikan kesehatan ke petugas kesehatan terutama bagi jemaah yang beresiko tinggi RISTI sebelum berangkat ke Armuzna Selanjutnya saudaraku perhatikan dan bawa dan konsumsi minuman Oralit saat di Armuzna Selanjutnya peduli dan saling menjaga antar jemaah minimal yang sekamar atau serehu Berangkat dan pulang lakukan bersama-sama Anda dianjurkan untuk membawa pisau cukur sendiri dan tidak dipinjamkan atau meminjam milih orang lain Ketika Anda berada di area Armuzna Anda diharapkan jangan naik ke atas bukit atau tebing atau bebatuan yang tidak Dan juga tidak berbaring di jalan atau di kolong kenderaan yang terparkir Saudaraku yang tidak kalah penting yang perlu Anda perhatikan adalah dalam melempar jumrah Pilih rute melempar jamarat yang aman dan sudah direkomendasikan oleh petugas haji Indonesia Yaitu rute yang melalui tenda-tenda jemaah Indonesia dan masuk melalui terowongan Di jalur tersebut tersebar petugas dan pos kesehatan Sedangkan jalur lainnya tidak ada perlindungan dan petugas atau pos kesehatan Sehingga berbahaya jika dilewati jemaah Indonesia Oke saudaraku melontar jamarat mengikuti waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi Untuk jemaah haji Indonesia waktu melontar yang disarankan pada tanggal 10 Zulhijjah Yaitu setelah asar atau setelah maghrib Dan pada tanggal 11 Zulhijjah setelah subuh Jika melontar di waktu selain itu akan berisiko terpapar suhu yang sangat panas Dan berdesakan dengan jemaah negara lain yang postur tubuhnya lebih besar dari jemaah Indonesia Jemaah haji juga dianjulkan tidak memaksakan diri melepar jamarat Ketika kondisi kesehatan tidak memungkini Selanjutnya hati-hatilah menggunakan tangga berjalan atau eskalator di arah jamarat Karena curam Angkatlah pakaian Anda di atas mata kaki untuk menghindari terlihat atau terbelit di eskalator Setelah Anda nanti di asar maji Anda diberikan satu tas pewarna putih dari kain Yang di dalamnya berisi suplemen kesehatan Krim gosok Hand sanitizer Oralit Dan juga tabung Untuk semprot air Saudara ku Di antara barang-barang yang diberikan oleh Kemenkes Kepada kita dalam satu bentuk paket Ada tiga materi yang perlu kita tanggapi dan perlu kita lakukan Sebagaimana saran yang diberikan oleh Kemenkes Yang pertama adalah Stimuno Selalu minum stimuno ini setiap hari Karena stimuno ini adalah merupakan suplemen Yang bisa memperbaiki sistem imun kita Sehingga kita tetap fix Saya sudah mencoba ini di Mekah Saya makan tiada Alhamdulillah Kondisi tubuh saya fix Yang kedua adalah Krim Mola krim ini Mola krim ini sangat dibutuhkan pada saat Anda selesai Melaksanakan perjalanan keluar dari hotel Baik itu ke Masjidil Haram Atau ke tempat lainnya Pulang-pulangnya mengingat kondisi saya adalah termasuk Lansia Dan ini sangat berguna untuk menghilangkan ngeri dan pegel-pegel di persendian kita Dan ini saya juga sudah pergunakan dan memang bermanfaat Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Jangan lupa Anda memakan atau meminum oralid minimal satu hari satu Nah gunanya adalah agar ion tubuh Anda tidak berkurang dan kondisi Anda tetap berkurang Dan yang lainnya adalah Jika Anda keluar ruangan Maksudnya keluar dari hotel di area terbuka Jangan lupa Anda mengisi tabung semprot ini dengan air zam-zam Karena ini sangat penting untuk disemprotkan pada saat kita kepanasan Ini sudah juga saya lakukan dan sangat bermanfaat Oke saudara-saudara Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Yang tidak kalah pentingnya adalah Jangan lupa Anda mempersiapkan hand body lesion ini Kenapa panas disana tidak sama dengan panas di daerah kita Dan kita membutuhkan hand body lesion supaya badan kita atau kulit kita tidak teriritasi Begitu juga dengan lipstick ini Lipstick ini adalah lips yang dipergunakan untuk di bibir ya Dipergunakan untuk di bibir Yalau sekiranya rasanya bibir kita kering Nah lips kan disini Poles kan disini Dan insya Allah Diri kita tidak pecah-pecah Oke saudaraku Itulah yang bisa dapat kami sampaikan sebagai tips Bagi para jemaah Aji Yang akan berangkat pada tahun 2024 ini Semoga tayangan ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!